Korban mutilasi merupakan sosok ibu tunggal bagi kedua anaknya. Ayah korban pun tak menyangka jika pertemuan dengan anaknya adalah pertemuan terakhir. Penemuan sesosok mayat wanita yang ditemukan di dalam kamar mandi, salah satu wisma di Jalan Kalihurang Sleman, Yogyakarta, membuat geger warga. Terlebih kondisi jasa termutilasi menjadi beberapa bagian. Diketahui korban merupakan sosok ibu tunggal yang mempunyai dua anak. Masing-masing masih berusia 8 tahun dan 1 tahun. Keluarga korban menuturkan jika masih sempat bertemu dengan sang putri pada Sabtu pagi. Namun menjelang sore hari, nomor korban sudah tidak aktif. Sabtu Jumat ketemu, Sabtu pagi masih ketemu, sore tak WA sudah tidak aktif. Sabtu sore tak WA sudah tidak aktif? Iya, tidak aktif. Kalau sebelumnya Mbak Ayu komit kemana Pak? Ya, tetap biasa kerja. Kerja? Iya, tetap kerja. Masa tangguh? Luar jam berapa Pak? Ya, biasa jam 7, setengah 8 di Anung, Angkasa Apura. Penyelidikan dilakukan, diantaranya korban merupakan teman kencan pelaku yang awal kali bertemu lewat media sosial. Korban dan tersangka sudah saling mengenal, itu dimulai dari perkenalan lewat Facebook di bulan November tahun 2022 dan sudah beberapa kali ketemu dan beberapa kali berhubungan. Keluarga tak menyangka jika pertemuan di Sabtu pagi dengan korban adalah pertemuan terakhir. Ayah korban berharap pelaku yang kini sudah ditangkap bisa diberi hukuman yang seberat beratnya. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.